Legenda Golok Halilintar Jilid 2. Habis bicara, dengan cepat dan menyodorkan tangan kurus yang dingin, menangkap pergelangan tangan Abin, Abin merasakan tangan kurus itu seperti gelang besi, seluruh tubuhnya langsung kram, jalan darahnya mengalir terbalik ke organ dalam tubuhnya. Dalam hitungan detik, terasa pusat jalan darah di depan dadanya telah ditotok oleh Tiong Kicu beberapa kali. Abin merasakan kesal yang sangat dalam, dadanya seperti ingin pecah. Kurang lebih setengah jam seluruh tubuhnya seperti dalam kuali air mendidih, terbakar sampai luka. Apostrof. Terdengar dalam kuping suara Tiong Kicu. Detik ini tubuhmu bagaikan terbakar, karena sifat positif dalam tubuhmu beradu dengan ciat ingsem kek cengkie yang aku selurkan, biar aku memijat agar sebagian jalan darahmu bisa menyesuaikan ilmu liar ini menuju kebaikan. Abin merasakan sepasang tangan Tiong Kicu tidak berhenti menekan memijat seluruh jalan darah pentingnya hingga ke seluruh tubuh. Perasaan membara dalam tubuhnya mulai hilang, berganti dengan rasa dingin yang makin berat. Segumpal arus dingin yang masuk ke dalam tubuh, membuat jantungnya terasa beku, lebih sakit daripada arus panas yang tadi masuk, Abin menggigil hingga kedua garis giginya beradu kencang, dia bertahan terus. Kecepatan dua telapak tangan Tiong Kicu bertambah, dia menyentuh ke seluruh tubuh Abin, setengah jam kemudian rasa dingin makin hilang, Abin mendapatkan pusat jalan darah yang dipijat, aliran darah dan nafasnya pun hilang sama sekali. Kerisauan dalam hatinya pun hilang, dari tegang menuju tenang, tidak terasa Abin tertidur nyenyak. Waktu cepat lalu, sesudah melewati waktu lama, dalam gua yang dingin tidak ada siang dan malam, tidak bisa membedakan hari, tapi perkiraan Abin sudah ada beberapa bulan lamanya. Kebanyakan waktu itu, Abin berada dalam keadaan setengah pingsan, hanya pada waktu dipijat oleh Tiong Kicu baru sadar, walaupun masih ada rasa sakit karena dingin dan darah mengalir terbalik, tetapi makin hari terasa makin ringan, Jalan darah rubuhnya pun sudah mulai menyesuaikan perubahan yang berlawanan dengan biologi manusia umumnya, yang dibuat oleh aliran ilmu sesat, tapi ada sesuatu hal yang aneh terjadi dalam jangka waktu panjang. Abin tidak pernah makan dan minum sedikit pun, tapi tidak terasa lapar. Pada suatu hari, Abin terbangun dari tidurnya, Tiong Kicu mendadak berkata, Langkah pertama ilmu ini telah selesai dengan sempurna, sebentar lagi, aku akan menggunakan ilmu rahasia dari aliran Tok Wan Tai Hoat. Ker cepat mencapai hasil, memberikan tenaga inti sari dari hasil latihanku selama seratus tahun Hon Kiesin Kang, tenaga inti hawa dingin, membantu tenaga dalammu, beberapa hari kemudian kau harus mengikuti petunjuk yang aku ajarkan, untuk mengendalikan Ker nafas, setengah tahun kemudian tibalah waktu latihan tenaga dalam, tenaga luar dan ilmu silat lain. Mendengar kata-kata Tiong Kicu, dua adiknya merasa terkejut, bersamaan mereka berkata, To'ako, jangan menggunakan Ker itu. Bila kau menggunakan ilmu Tok Wan Tai Hoat dan memberikan tenaga mumi yang kau latih selama seratus tahun kepada anak ini, hawa mumimu akan terkuras sekitar 80 hingga 90 persen, nanti bukan saja umurmu akan berkurang, pun selama sisa hidup harus terkurung dalam gua ini, tidak bisa keluar gua, dan karena tidak melihat matahari, kau akan mati. Mendengar kata-kata kedua orang tua itu, Abin merasa tidak nyaman, dari matanya terlihat maksud menolak dan gelisah. Tetapi Tiong Kicu dengan tegas dan hikmat berkata, putusanku sudah bulat, kalian jangan menghalangi, kita bertiga sudah tahu bahwa kita tidak ada harapan lagi mencapai hasil mendapat buah umas mumi dalam ilmu silat, maka tidak boleh sayang lagi pada simpanan lama. Bila ilmu sesatku telah diturunkan pada anak ini, dan dipakai untuk terbuat amal pada masyarakat luas, bukankah lebih bagus, daripada ikut kita masuk ke liang kubur? Selanjutnya dia berkata pada Abin, bocah, kau harus mendengarkan pesan, bila tidak, aku bisa terluka, kau pun tidak mendapat keuntungan, bukankah pengorbananku menjadi sia-sia? Selanjutnya dia mendudukan Abin dengan sikap bersila, mengajarkan Kero melihat ke dalam tubuh, mata memandang hidung, hidung memandang jantung, dari pikiran ruwet masuk dalam keheningan, menghilangkan ribuan pikiran yang bersimpang siur. Abin tidak bisa menolak, terpaksa menerima seluruhnya, agar tidak menjadi sia-sia pengorbanan Tiong Kicu. Dia menuruti perintah itu, tidak lama dia sudah mencapai taraf manusia dan langit bersatu, pikirannya menjadi jernih sekali. Tiong Kicu sangat senang, dalam hati dia memuji kecerdasannya, ilmu mengendalikan dirinya sangat kuat, kali ini dia pasti berhasil menyalurkan tenaga intinya, maka dia menjulurkan kedua tangannya, ke atas dan ke bawah menotok pusat Nadi Abin, di atas kepala Sinteng Hiat dan di perut Tiong Kicu. Menghadapi situasi tegang ini Tiong Kicu masih tenang, tapi kedua orang tua yang disampingnya Yeus Yaoye Aucu dan Chos Yaoye Aucu, malah sangat tegang sekali. Tiong Kicu memusatkan tenaga muminya yang didapat dari latihan ilmu Hang Kiesin Kang selama 120 tahun, dirubah menjadi setitik aliran udara yang halus, keluar dari kedua jarinya menuju aliran jalan darahnya. Dan seperti menahan berat ribuan kilo, Tiong Kicu tampak sangat lelah, tetapi dia tetap harus bertahan untuk menghindari kegagalan total. Rambut putih yang panjangnya 45 inci, bergoyang tanpa angin, bertebaran di atas batu berukiran awan, dan rambutnya yang mengkilat bagaikan perak, mulai layu dan kusam abu-abu dari ujung hingga setengah, angin ringan berlalu, setengah rambutnya yang abu-abu itu, berterbangan jatuh. Tenggorokan abin berbunyi, dan tubuhnya jatuh terlentang ke belakang, Tiong Kicu juga mengikuti merendahkan tubuhnya ke depan, kuku dua jarinya tetap menotok pada pusat nadi abin Sinteng Hiat dan Tiong Ki Hiat. Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu hanya bisa mengkhawatirkan, dan mereka tahu, Tiong Kicu sendiri yang sudah menentukan, orang lain tidak bisa membantu. Abin terlentang di atas batu berukiran awan itu, yang masuk ke dalam tubuhnya arus yang sangat dingin bercampur arus yang sangat panas, dan jatuh dalam bayangan yang mengganggu, abin ingat pesan Tiong Kicu, dia tidak menghiraukan. Tidak lama kemudian, dia telah masuk dalam suasana yang menakjubkan, tanpa pikiran, tanpa sakit, hanya kenyamanan, ketenangan. Waktu tanpa ditunggu telah berlalu. Terdengar teriakan bersama dari mulut Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu. To'ako. Suaranya sangat sedih dan menakutkan, terjadi sesuatu yang kejadian. Abin membuka sepasang matanya, terasa tubuhnya sangat sedar bugar, pandangan matanya melihat dinding atas gua, lalu melihat sekeliling, dia baru ingat lagi di mana dia sekarang, dengan menggulingkan tubuhnya, dia melihat ke samping, mendadak dia terperanjat. Entah kapan Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu sudah meloncat ke tempat duduk Tiong Kicu. Tiong Kicu sedang menopang tubuh Tiong Kicu yang telah rontok rambut putihnya, pandangan matanya tidak bersinar, kulit seluruh tubuhnya kendur, keadaan tubuhnya sangat loyo. Abin tahu, Tiong Kicu telah menyalurkan tenaga murni yang telah dipupuk ratusan tahun ke dalam tubuhnya, sehingga dia kehilangan seluruh tenaganya, tubuhnya jadi loyo begitu. Biarpun Abin tidak bisa bicara, dia segera melipatkan tumitnya dan bersujud di depan Tiong Kicu, menangis tanpa bersuara, sangat sedih. Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu meluruskan posisi duduk Tiong Kicu, membantu memijat sejenak, agar Tiong Kicu tertidur dengan tenang. Ye U Siao Ye Aucu dengan nada serius berkata pada Abin, bocah sebetulnya aku tidak ingin Toa Koku menghamburkan tenaga dalamnya hanya untuk menolongmu, tetapi itu sudah menjadi kenyataan, untuk tidak menyanyiakan pengorbanan Toa Koku, kau harus betul-betul berusaha, agar berhasil pada waktunya. Biarpun kata-katanya sangat dingin, tetapi Abin tahu betul Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu adalah orang yang mengutamakan tali persaudaraan, perkataannya tidak mengandung kebencian, dengan sopan Abin menganggukan kepala. Chou Siao Ye Aucu berkata juga, kau jangan menganggap Jiko tidak punya perasaan, setelah Toa Koku memberikan tenaga dalamnya kepadamu, kami juga sudah menganggapkah sebagai murid sendiri, Toa Koku sekarang telah tenang kembali, dan memerlukan waktu setahun untuk melakukan pemulihan, saat itu, kau ikuti petunjuk Jiko, belajar pernafasan. Selanjutnya Abin di bawah petunjuk Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu belajar ilmu pernafasan, agar tenaga murni yang diberikan Tiong Kicu, bisa tersimpan dengan aman, kedua orang tua itu menyuruh Abin memetik benda putih yang tumbuh di dinding gua sebagai makanannya, karena di gua ini tidak ada benda lain yang bisa dimakan. Kedua latihan ilmu yang sedang dilatih merupakan ilmu bersifat im, maka makanan yang bersifat positif dilarang dimakan. Waktu seperti air mengalir, tidak berasa sudah hampir satu tahun, Tiong Kicu selama ini seperti mayat duduk bertapa tanpa bergerak. Sedang Ye U Siao Ye Aucu dan Chou Siao Ye Aucu sangat sibuk, membimbing Abin dalam ilmu pernafasan, kadangkala mereka mengurus Tiong Kicu, setelah satu tahun, karena kecerdasan Abin, mereka jadi berubah pandangannya, mereka turut menyayangi Abin. Abin yang telah mendapatkan tenaga murni dari Tiong Kicu, dan belajar tekun ilmu pernafasan, tetapi dia tetap tidak bisa mengobati suaranya selama setahun, hanya dengan isyarat tangan dia menggantikan mulut, berbicara dengan kedua orang tua itu. Abin baru tahu mengapa Siao Ye Aucu bertiga mencari tempat terpencil ini dan berlatih tekun selama ratusan tahun, bila latihan mereka berhasil, mereka bisa membentuk tulang dan otot baru, menjadikan tubuhnya seperti emas yang tidak bisa rusak, membuat presasinya melebih orang perbakala, tetapi karena mereka belajar ilmu sesat, mereka mesti berlatih di dalam tempat yang sangat dingin dan sunyi, hingga mereka memilih gua di lembah iblis ini. Ternyata usaha manusia tidak dapat melawan kehendak Tuhan, perbuatan yang melangkai ciptaan Tuhan adalah sebuah pelanggaran, Abin yang mempunyai rubuh bersifat positif telah salah masuk ke gua itu, membuat hasil yang akan didapat oleh ketiga Siao Ye Aucu menjadi gagal, dalam sekejap impian mencapai ilmu tertinggi menjadi buyar. Setelah mengetahui seluk-beluk mereka, Abin makin giat belajar agar dirinya berhasil, dan dia bertekad menemukan kerajaib dari seluruh dunia, membantu ketiga Siao Ye Aucu berlatih mencapai hasilnya, menebus kesalahan dulu. Setahun kemudian, Tiong Kicu telah melewati masa yang membeku, seluruh tubuhnya sudah bisa bergerak dengan leluasa, tetapi ilmu yang dia pelajari selain menahan dingin dan menahan lapar, yang lain telah hilang semua, tetapi melihat kemajuan Abin yang pesat, dia senang sekali, setiap hari dia memberikan petunjuk, ingin Abin belajar lebih sungguh-sungguh. Tidak terasa beberapa tahun telah lewat, Abin tumbuh dengan pesat dari seorang anak kecil, tumbuh menjadi pemuda yang cakep, tenaga dalamnya juga maju dengan pesat. Pada suatu hari, ketika Abin sedang bersemedi mengatur napas, mendadak dari tantian terasa ada satu aliran panas yang menjurus ke atas, seperti ingin keluar dari mulutnya, bagaikan kuda liar lepas kendali, tidak dapat dikuasai, Abin terkejut sekali, dia ingin menahan aliran. Panas itu ke bawah tapi tidak berhasil, terasa hawa murni di tantian makin bergolak, melaju ke atas dada, bagaikan sungai besar, tanpa berhenti dan susah dibendung, lima bagian dalam tubuhnya dan jantung seperti diterjang aliran panas itu, bergoyang tanpa henti. Ini adalah gejala bahaya besar bagi seorang yang berlatih tenaga dalam mencapai kesuksesan sempurna. Bila aliran panas itu keluar dari mulut, bukan saja latihannya akan gagal total, fisik orangnya juga akan terluka berat, bisa jadi lumpuh, yang paling ringan pun akan kehilangan ilmunya, latihan berat puluhan tahun pun akan hancur dalam hitungan detik. Abin mengetahui bahaya yang dihadapi sangat besar resikonya, maka dia menggigit bibirnya dengan tenaga penuh, jangan sampai aliran panasnya keluar mulut, tetapi dia tidak bisa menahan menguapnya aliran panas tersebut tanpa berhenti, dia merasakan organ dalam tubuhnya bergetar dengan keras, ulu hatinya sangat sakit dan kencang, seperti mau meledak. Bertahan lagi selama 15 menit, dia sudah tidak berdaya, keringat dingin bercucuran di seluruh tubuh. Di saat yang kritis ini, Abin merasakan punggung belakang di bagian jantung dipukul oleh telapak tangan orang. Terdengar di pinggir kuping, suara Yeusyao Yea Ucu berkata. Abin, cepat balikan arah jalannya darah di seluruh tubuh dan salurkan aliran panas itu ke jalur jalan darah. Abin merasa ada satu arus hangat melalui jalan darah Beng Bun Hiat menuju organ dalam tubuhnya, aliran panas. Yang berkeliaran di dalam dada, langsung dijinakan oleh arus hangat yang diberikan dari luar tubuh. Abin bernafas pelan-pelan, dia segera membalikan arus jalan darah dalam tubuhnya, ternyata benar, aliran panas dari tantian yang naik ke atas, dengan mengalirkan jalan darah secara terbalik, pelan-pelan kembali menuju jalan darahnya. Bada jadi tenang kembali, terdengar kata Tiong Kicu di telinga. Abin, selamat. Kau telah berhasil dengan sempurna. Mete Abin melirik ke samping, ternyata Yeusyao Yea Ucu sedang duduk bersilah di belakangnya, Tiong Kicu sudah pindah duduk di tempat lain, tiga orang tua itu berseri-seri memandangnya. Tiong Kicu dengan tertawa berkata, Aku dan Jiko dalam setengah tahun ini telah mengetahui kau akan berhasil dengan sempurna pada waktunya, maka setiap detik menjagamu agar tidak terjadi hal yang fatal. Abin merasakan perhatian mereka yang sangat dalam, tidak tertahan timbul rasa harunya, dia membungkukan tubuh tanda terima kasih. Tiong Kicu berkata, Anak bodoh! Jangan berbuat demikian, lebih baik bicarakan urusan yang lebih penting, ilmu silat, care pernafasan, dan tenaga dalamku telah diberikan padamu. Sekarang dalam tubuhmu ada hawahan kye yang sangat dingin, kekuatannya sebanding dengan pesilat nomor satu yang mempunyai dasar tenaga dalam alamiah yang masih disayangkan adalah tubuhmu yang bersifat positif belum. Bisa menerima ilmu negatif ini hingga mencapai puncaknya, bila di kemudian hari kau terus berlatih dengan tekun, saat kau bertarung dengan lawan yang bagaimanapun hebatnya, dengan hanya memakai telapak dan telunjuk tangan saja, senjata apapun tidak ada yang bisa melukaimu. Tanda petik. Mengetahui kesuksesan dirinya demikian besar, Abin merasa terharu dan berterima kasih, tidak terasa dia mencucurkan air mata. Dengan rasa menyesal Tiong Kicu yang mukanya agak pucat berkata lagi. Suaramu hilang, karena tubuhmu yang bersifat positif berlawanan dengan tenaga dalam yang kusalurkan padamu yang bersifat negatif, sehingga timbul aliran nafas yang dingin mengunci tenggorokanmu, agak susah untuk disembuhkan. Tapi bila kau ingin menyembuhkannya, hanya ada dua kera, yaitu kau harus meningkatkan tenaga positifmu, caranya adalah dengan ilmu kami mengambil sari dari lawan jenismu, menggunakan ilmu ini terhadap wanita jalang yang selalu menggunakan laki-laki sebagai sumber tenaganya, kau harus menyedot tenaga positifnya untuk membantu menambah tenaga positifmu, agar tenaga positif dan negatifnya berimbang. Untuk yang satu ini kau tidak akan mau mempelajarinya, maka keberhasilanmu sangat susah, selain jalan ini, untuk memulihkan suaramu supaya sembuh, kau harus meningkatkan tenaga dalammu setingkat, hingga kepandaianmu setaraf dengan pesilat kelas 1, satu kera lagi yang merupakan kera paling bagus, tetapi kalau bukan jodohnya, tidak akan bisa didapatkan, yaitu kau mesti mendapatkan batang sulikut, tulang putih dari tos Tosu suci yang sudah dikremasi, tulang putih ini dari tosu yang telah berilmu buda ratusan tahun, setelah tulang putih ini ditumbuk dan abunya dimakan, maka, hawa nafas yang positif dan negatif akan bersatu, hawa ini seolah-olah mencuci tulang sum-sum mengganti bulu tubuh, Meningkatkan tenaga dalam sampai puncak tertinggi, segala kepintaran dan kecerdasanmu akan berubah meningkat jauh, dengan pikiran kau bisa menguasai musuhmu, kau bukan saja menjadi orang paling agung di dunia persilatan, juga bisa panjang umur, tulang kekarurat berubah, awet muda Hanya saja tosu-tosu menganggap aliran susat kami tidak sesuai dengan ajaran mereka, maka mereka tidak mau mempelajarinya supaya bisa umur panjang, padahal buat mereka tidak perlu waktu seratus tahun mereka sudah bisa memetik hasilnya Sulikut yang berumur ratusan tahun susah didapat, apalagi yang berwarna putih, dalam seratus batang tulang jarang menemukan satu batang pun, sedangkan kau memerlukan tiga batang sulikut putih, jadi sangat susah sekali mendapatkannya Setelah Abin mendengarkan penjelasan Tiong Kicu, dia merasakan hasil yang dicapai sekarang, buat dia sudah terlalu banyak, mana berani dia mengharapkan lebih lagi, maka dia tidak merasa kecewa Yeusyaoye Aucu dan Chosyaoye Aucu bersama-sama berkata Pertemuan kita tiga bersaudara dengan kau adalah jodoh, sekarang Toako tidak bisa meninggalkan gua ini, kita pun tidak ingin kembali ke dunia ramai dan akan menghabiskan sisa umurnya di sini Kita berdua belajar ilmu tidak sebanyak Toako, tetapi akan memilih satu dua bagian yang istimewa untukmu, agar ilmu kami tidak ikut terkubur di gua ini Benar saja, kemudian selain Abin berlatih ilmu yang diberikan Tiong Kicu, jurus-jurus, Kero mengendalikan pikiran, pernafasan Yeusyaoye Aucu juga mengajarkan A. Bin ilmu meringankan tubuh, Kero menotok, pukulan telapak tangan, senjata rahasia dan sebagainya Dan Chosyaoye Aucu juga mengajarkan ilmu yang dulu dia pelajari, khusus menyedot sari tenaga positif orang lain Ilmu ini dinamakan Ku Yang Nahoan, mengambil yang memperkuat unsur Semula Abin tidak mau mempelajari ilmu ini, tetapi Chosyaoye Aucu beberapa kali memberi nasihat sambil berkata Di dunia luar banyak sekali orang-orang yang bermoral bejat, lebih-lebih Abin punya dasar tenaga dalam yang sangat tinggi dan orangnya tampan Akan mudah sekali tertipu, dengan belajar ilmu ini dia bisa menjaga diri Maka di bawah petunjuk Chosyaoye Aucu, Abin belajar juga ilmu Ku Yang Nahoan Karena dia baru meningkat dewasa, begitu mendengarkan petunjuk gurunya, muka dan telinganya menjadi merah Waktu cepat berlalu, pada suatu hari Tiong Kicu dengan serius berkata pada Abin Sekarang semua kepandayan kita tiga saudara sudah diwariskan padamu Selain suaramu yang tidak terobati, kau telah menguasai ilmu dasar yang paling tangguh Menurut perkiraanku, sejak kau masuk ke gua ini, sudah enam tahun lamanya Kebetulan hari ini adalah hari kedua hari Raya Pecun Di luar kebetulan sedang hujan dan banyak halilintar Binatang-binatang beracun sedang menghindar Kau boleh keluar gua dan mulai mengamalkan kepandayanmu Sesungguhnya dengan kepandayanmu saat ini, sudah tidak perlu takut pada binatang beracun Tetapi bila kau keluar pada jam-jam ini, bisa mengurangi banyak kerepotan Sekarang tubuhmu telah berubah, setelah terjun ke dunia Ramai, kau boleh makan dan minum seperti orang biasa Tidak ada masalah, tetapi kau jangan makan dua macam barang Satu adalah sari ginseng, satu lagi bubuk mutiara Jika kedua barang itu termakan, tidak akan terjadi kerusakan dalam tubuhmu Tetapi akan membuatmu lumpuh selama satu jam Setelah hidup demikian lama dengan ketiga Xiaoye Aucu Abin merasa tidak tega untuk meninggalkan mereka Yeu Xiaoye Aucu dan Chau Xiaoye Aucu tidak menghiraukan kata-kata Abin Yeu Xiaoye Aucu mengeluarkan satu bungkusan di bawah tempat duduknya Termasuk satu setel baju yang bukan model orang biasa Dan satu setel baju dalam sepatu kain Memerintahkan Abin untuk mengganti bajunya yang sudah kumal Dan dibekali sedikit emas dan mutiara untuk biaya perjalanan Chau Xiaoye Aucu menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan di kemudian hari Setelah Abin berlutut mengucapkan terima kasih Kedua orang tua itu mendorong Abin keluar gua agar segera berangkat Halilintar bagaikan pelangi, geledek menggetarkan bumi Di sebelah kiri mulut jalan Peklun Yang menuju Banlisan di Kuyelem Satu-satunya warung arak di kampung kecil Tidak seperti biasanya, penuh dengan tamu Tamu-tamu yang memenuhi warung arak itu Semuanya pada takut geledek dan halilintar Diperkirakan akan segera turun hujan lebat Dan setelah mulut gunung Peklun ini Sejauh 20 lit tidak ada tempat untuk berteduh lagi Daripada terkena hujan di perjalanan, lebih baik Beristirahat sejenak di warung gubu kampung Gersang ini Sambil menikmati arak dari daerah Kuyelem Tetapi hari ini ada sesuatu yang ganjil Tamu yang datang bukan pedagang yang biasa lewat Tiap orang itu tubuhnya tegap Ada yang membawa senjata tajam Melihat sepintas akan mengetahui mereka adalah orang-orang dunia persilatan Dan mereka telah melintas Banlisan Sepertinya di gunung itu ada satu perjamuan Kubuknya kecil, tapi tempat duduknya banyak Berturut-turut masih berdatangan tamu Yang paling mencolok ada tiga tamu Yang paling dulu menarik perhatian adalah tamu yang telah duduk Seorang pemuda berbaju hitam yang matanya bersinar tajam Tetapi mempunyai muka seperti monyet Mulutnya lancip, sepasang matanya bersinar seperti api Persis seperti cerita legenda pendobrak langit Raja monyet Sanggolkong Orang ini umurnya masih muda, tetapi kelihatan sudah dewasa Segala tindak tanduknya, duduk, minta arak pesan menu sayur Begitu masuk gubuk tersebut, matanya telah memandang tamu yang duduk di sekelilingnya Seperti ingin mengetahui apa ada musuhnya, atau teman berengsek Dia melihat tamu yang lain memandangnya dengan metu kagum Dalam hatinya dia merasa senang Setelah melihat tamu-tamu sekelilingnya adalah orang-orang biasa dalam dunia persilatan Maka dengan tingkah angkuh dia duduk sendiri di meja kosong sambil menikmati arak Orang-orang di sana ada juga yang mengenalnya Mereka berbisik pada teman semejanya mengatakan bahwa pemuda yang berbaju hitam ini adalah pendatang baru di dunia persilatan Nama aslinya Chiamalek, karena dia adalah satu-satunya murid dari pendekar ternama Seng Jiupui Suwo, Leng Haute Di belakang orang-orang persilatan menyebutnya bangsa Chiamalek Gurunya adalah orang aneh yang suka berkelana Biarpun mempunyai julukan dewa pencuri di kalangan dunia persilatan Sebetulnya dia mempunyai harta berlimpah dari nenek moyangnya Jadi tidak perlu mencuri untuk membiayai hidupnya Ilmu copetnya hanya untuk membuat malu orang Bangsa Chiamalek telah menguasai kurang lebih 70% ilmu gurunya Tetapi dialicik dan akalnya melebih gurunya Sedang untuk ilmu tunggal gurunya Dia tidak belajar banyak Semua berkat lindungan nama besar gurunya Akal busuknya banyak dan pintar berkelit Delapang kera mencuri telah dikuasai dengan sempurna Maka orang-orang dunia persilatan selalu menaruh curiga bila bertemu dia Belum lama Chiamalek duduk Orang aneh kedua masuk ke gubuk lagi Orang ini romen muka dan bajunya sangat aneh Musim panas bulan lima di pegunungan ini Dia malah memakai jubah putih dari kulit domba Dan bulu kulit dombanya dipakai terbalik keluar Rambutnya disanggul seperti sanggul tosu Memakai sepatu warna putih Berkumis seperti bulu domba kecil Dan matanya tertutup oleh kaca mata hitam Begitu orang ini muncul Semua orang yang duduk duluan termasuk Chiamalek Diam-diam menghela nafas Mereka tahu dia adalah hiap hek ternama yang berjuluk Piau BHL Ojin Kakek jubah kulit kambing Yopolo II Begitu Yopolo II masuk Dia tidak melihat tamu-tamu yang datang duluan Segera dia mencari tempat dan duduk di tempat yang kosong Lalu memesan arak dan makanan Dan melahat dengan rakus Sekejap saja telah menghabisi Sepuluh poci arak kuye lem Sepuluh kati daging sapi dan dua ekor rayam rebus Tapi dia tampak masih belum kenyang Dia memanggil pelayan untuk tambah sayur dan arak Saat mati semua orang memperhatikan Orang yang berjubah kulit domba itu makan besar Diam-diam menyelingap masuk seorang tamu Setelah tamu-tamu lain memperhatikannya Dia telah duduk di dekat jendela Dan pelayan telah mengantarkan arak dan makanan Diam-diam dia minum arak sendiri Orang ini tidak terlalu menarik perhatian Seperti Yopolo II dan Ciamalek Hanya Ciamalek sangat memperhatikannya Karena orang ini umurnya lebih kecil Kira-kira 15 tahunan Orang ini pakaiannya tidak aneh seperti Yopolo II Tetapi modelnya seperti jubah tosu dan memakai sepatu yang kekecilan Ketika Ciamalek melihat matanya yang bersinar hijau Dia menduga pasti orang ini berilmu tinggi Dan mempunyai banyak harta Identitasnya juga sangat mencurigakan Alasan ketiga bagi Ciamalek mengawasi pemuda itu Karena di waktu pesan makanan dia tampak sedikit ragu-ragu Dan menunjuk ke meja Ciamalek Ternyata dia memesan makanan yang sama dengan Ciamalek Ciamalek merasa curiga Melihat rumah makan ini biarpun kecil Tetapi tempat duduknya banyak Kenapa anak muda yang berbaju unik itu Hanya menunjuk arah mejanya dan pesan sayur yang sama Apa sengaja mau mencari masalah? Bersamaan waktu itu Yopolo II telah kenyang Dengan suara keras dia minta pelayan menunjukkan tempat kamar kecil Ciamalek tahu orang tua ini suka mempermainkan orang Caranya tidak kalah dengan diadian gurunya Terang-terangan berkata ingin ke kamar kecil Entah mau mempermainkan siapa Begitu Yopolo II pergi ke belakang dia jadi makin penasaran Setelah melihat sejenak pada pemuda yang berbaju unik Dia melangkahkan kakinya ke meja pemuda itu Ingin menyelidiki asal-usulnya Pemuda yang berbaju unik itu ternyata adalah Abin yang baru keluar dari gua iblis Setelah mendapat petunjuk Yeusyao Yeauju Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang tinggi Dia melesat keluar Setelah keluar gua dia langsung menuju mulut gunung Pekklun Abin juga menghindari hujan dan masuk ke gubuk ini Dia belum punya pengalaman bagaimana memesan makanan Karena suaranya hilang dan tidak bisa bicara Maka dengan terpaksa dia memesan sayur menurut meja Ciamalek Karena itu mengundang Ciamalek datang ke mejanya Ciamalek seperti orang yang kenal lama saja Dia berdiri di pinggir meja Abin sambil memberi salam Permisi dan dengan enaknya dia duduk di bangku meja Abin Abin tidak tahu apa maksudnya Dan juga tidak bisa bertanya Hanya bisa membalas salamnya dengan tersenyum Dengan penuh percaya diri Ciamalek berkata Adik, melihat penampilanmu yang lain dengan lain Pasti adik adalah murid seorang kaisuhu Apa boleh aku tahu nama anda dan guru anda Biar kita bisa berkawan Abin risau Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya Dia juga tidak bisa memberi isyarat Ciamalek mengira Abin adalah anak ayam yang baru keluar dari kandangnya Tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi Dan sombongnya melebih dirinya Dia jadi agak marah dan berkata Aku Ciamalek, guruku adalah Senjiupui Suoleng Haute Ciamalek mengira begitu dia mengatakan dirinya dari aliran mana Bila lawannya kurang gaul Tidak tahu nama besar Ciamalek Paling sedikit pernah mendengar nama gurunya Ternyata Abin hanya memandangnya dan tersenyum ramah Tidak bereaksi apapun Ciamalek sangat terkejut Dengan pengalamannya menilai orang Hanya dari sinar metu hijau orang muda ini Dia sudah dapat memastikan orang ini dari dunia persilatan Tidak mungkin tidak tahu nama besar gurunya Dari tingkah yang tidak menghiraukan Mungkin saja dia orang lebih penting Ciamalek sangat pintar memutar otak Dia merobah sedikit warna mukanya Pelan-pelan dia berdiri dan berkata Saudara sangat dingin terhadapku Apa kau menganggap aku Ciamalek tidak pantas menjadi sahabatmu? Abin melihat Ciamalek salah paham dan ingin pergi Dengan perasaan sangat menyesal Abin menggunakan jarinya tangan menulis di meja Aku Lui bin guruku adalah Hon Yeu Samelu Ternyata di waktu berangkat Coyeus Yaoye Aucu telah berpesan Jangan mengatakan nama Syaoye Aucu Bila ada yang menanyakan nama gurunya Jawab saja dengan nama Hon Yeu Samelu Ciamalek agak senang dengan jawaban Abin Dia duduk kembali di bangku Dengan berkata seperti sudah berteman lama Adik juga turun dari gunung Tian Bun Dia tidak tahu siapa sebetulnya Hon Yeu Samelu Tetapi melihat penampilan Abin bukan orang biasa Gurunya pasti orang hebat Dengan namanya yang asing itu Ada kemungkinan mereka orang hebat Makanya dia ingin bersahabat dengan Abin Mendengar nama puncak Tian Bun Abin tergetar juga hatinya Dia merenungkan sejenak Biarpun Suciat Leng ada di tangannya Tetapi pertandingan empat senjata ampuh itu Tetap berlangsung Entah ayahnya ikut bertanding atau tidak Bagaimana menang kalahnya Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala Tetapi memperlihatkan wajah rasa ingin tahu Ciamalek masih belum mengetahui si Abin tidak bisa bicara Dia agak curiga kenapa orang ini tidak mau banyak bicara Karena ingin mengutarakan pendapatnya Dengan senang dia berkata Kau tidak datang ke Tian Bun Hang tidak apa-apa Tahun ini seperti tahun sebelumnya Yang menyombongkan diri hanya kau bun kek seorang Dia berteriak-teriak sendiri Yang lainnya Louis Tu, Intiam, Gio Kiong Seorang pun tidak ada yang keluar Abin ingin bertanya Ingin berkata dengan isyarat tangan Mendadak di mulut gunung Terdengar suara kaki kuda menghampiri warung arak Terlihat mereka bernam naik kuda Masing-masing memakai baju jago silat Mukanya bengis Tampak dari kalangan persilatan Di depan warung arak Mereka bersamaan meloncat turun dari punggung kudanya Dengan angkuh masuk ke dalam warung Kedua belas matanya melirik tamu-tamu di sekeliling warung Penampilannya sangat angkul Pemimpinnya seorang yang mukanya agak gelap Jengotnya berdiri Hidung seperti macan Bermulut besar Dia seperti mencari sesuatu Tapi tidak menemukan Dengan agak jengkel berteriak Mana majikannya? Pelayan warung sudah mengetahui bahwa Enam orang ini bukan orang baik-baik Maka tidak berani berlambat-lambat Dengan cepat dia menghampiri Orang yang mukanya agak gelap itu berkata Di warung ini apa sudah datang Seorang pemuda berbaju hitam Yang mukanya seperti monyet Setelah mendengar suara gertakan itu Pelayan warung berkata Ada 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 sambil menunjuk meja yang diduduki Ciamalek Dan berkata terkejut Ih, aneh Tadi dia duduk di meja itu Kenapa hilang? Tadi dia tidak melihat Ciamalek pindah duduk ke tempat Abin Abin juga melihat Kesekeliling Ternyata Ciamalek Entah sejak kapan sudah tidak ada di warung lagi Waktu enam orang itu masuk warung Abin melihat Ciamalek bangkit dari tempat duduk Dikiranya dia kembali ke tempat duduknya Ada kemungkinan dia melarikan diri Orang yang bermuka gelap itu Berteriak kepada semua tamu di warung Kita enam orang bersaudara adalah Syed Ngerosu Singa tunggal lima tikus Berhubung tadi di pegunungan Barang kami tercuri oleh Ciamalek Jadi kami mau menghukum bangsat itu Bila kalian ada yang tahu dia lari kemana Silahkan beritahu Bila tahu tapi tidak melaporkan Berarti bermusuhan dengan kita Kata pemimpin Syed Ngerosu Sebetulnya Orang ini tidak perlu menyebutkan nama kelompoknya Karena semua orang Selain Abin Sudah tahu mereka adalah penjahat kejam Dari golongan hitam Tidak ada orang berani mengusiknya Malah ada yang takut terlibat Mengetahui Ciamalek tadi duduk berdampingan dengan Abin Sengaja memandang ke arah meja Abin Ingin menghindari bencana yang tidak diinginkan Orang yang mukanya agak gelap Dengan pandangan tajam terpancing Juga melihat ke arah meja Abin Betul juga disana kelihatan ada bangku kosong Yang baru ditinggalkan orang Segera dia menghampiri meja Abin Dengan suara keras membentak Hei, bocah Apa kau melihat kemana Ciamalek pergi? Biarpun orang itu berbuat kasar Dan kata-katanya tidak sopan Tetapi bagi Abin yang telah hidup Selama enam tahun dengan tiga orang Dia telah mendapatkan pupukan Tiong Kicu Hingga terlatih meredam hawa amarahnya Kata-kata dan tingkah laku orang itu Tidak membuat Abin marah Dia hanya memandang dengan tenang Ternyata orang itu tersinggung oleh tingkah dingin Abin Dia membentak Apa kau tidak punya meta? Kau tahu tidak siapa yang bicara denganmu Berani sekali melihat aku dengan meta anjingmu Abin mulai marah Tetapi dia masih mencoba menahan diri Orang itu telah memasang kuda-kuda Ingin memukul Abin yang dianggap kurang ajar Bersamaan waktu itu Di belakang warung terdengar suara omelan dari seseorang Warung kalian ini apa untuk burung? Kamar kecilnya tidak pantas Baunya bukan main Dan banyak sekali badut-badut tengik Baru duduk sejenak saja sudah datang sekelompok kacoa Dan lima ekor tikus bau yang setengah mati Orang yang bermuka agak hitam mendengar suara sindiran yang ditujukan pada mereka Seketika berubah mukanya dan ingin membentak siapa orangnya Kain hording pintu belakang tampak terbuka Keluar seseorang dengan santai berjalan Ternyata Yopolo Tsu yang tadi makan dengan lahap dan mencari kamar kecil Kesombongan kelompok Syed Ngerosu segera lenyap Mereka tahu Yopolo Tsu suka mempermainkan orang-orang dari golongan hitam Kalau bertemu orang jahat Suka memberi hukuman Dia adalah musuhnya golongan hitam Dengan julukan Siu Nmo Kelompok ini tidak mengakui mereka sebagai Siu Bangsat Tetapi tahu betul bahwa Yopolo Tsu adalah musuh mereka Enam orang jagoan golongan hitam yang punya reputasi hebat mengetahui Mereka berenam tidak akan bisa melawan Yopolo Tsu sedikitpun Asalkan Siu Nmo tidak mencari masalah pada mereka Itu sudah beruntung Mana berani membentak orang lagi Tanpa banyak bicara Dengan lemas mereka meninggalkan warung itu Cepat menunggang kuda masing-masing pergi ke arah utara Seperti orang bodoh yang bicara sinting Dia menghalau pergi ke lompok Saip Ngo Su Yopolo Tsu seperti tidak tahu apa-apa Dia mengomel terus sambil membayar bon makanan Langsung melangkah keluar warung Sebelum pergi Dia melihat Abin sejenak Dari kaca metu hitamnya Dia bisa melihat Abin telah terlatih ilmu Pai Kuang Singan Malaikat metu hijau Memandang kaca metu hitam itu Abin telah melihat Yopolo Tsu memandang dirinya dengan seksama Abin memberi senyuman tanda terima kasih atas pertolongannya Yang telah menghilangkan gangguan dan melihat dia pergi ke utara Kuping Abin mendengar orang berkata Wah, Lote, sejak aku melihatmu Aku tahu kau adalah orang luar biasa Ternyata betul juga Si Umolotu juga sampai memperhatikanmu Abin mendengar suara Chiamalek Entah kapan dia sudah kembali ke sampingnya Kemudian Chiamalek dengan leluasa bercerita panjang lebar tentang pengalamannya di dunia persilatan Bagaimana menggunakan ilmu mencurinya mempermainkan orang Karena Abin tidak bisa bicara Dia membiarkan Chiamalek bicara dengan senang dan semangat Awan di langit makin tebal Hujan lebat akan segera turun Di jalan pegunungan turun dua orang penunggang kuda putih Kuda yang gagah orangnya juga lain dengan orang biasa Yang seorang gadis berbaju hijau berusia sekitar 20 tahun Mukanya bagaikan bunga, kulitnya seperti batu giyok Matanya seperti mace burung hong Bibir yang indah dengan pinggang yang ramping Sungguh seorang gadis yang cantik sekali Yang seorang lagi, seorang kakek dengan rambut Jengot serba putih, beralis tebal Mukanya bersinar Kedua penunggang kuda yang satu tua yang satu muda Bagaikan lakon dalam sebuah gambar Mereka menambatkan kudanya di depan warung itu Lalu masuk ke dalam Yang tua memandang sekeliling ruangan Yang muda tidak memandang siapapun Mete indahnya hanya menuju meja kosong Yang baru ditinggalkan Yopolo II Baru saja mereka duduk Mete semua orang seperti tertarik melihatnya Kecuali Chiamalek yang sedang asyik menceritakan riwayat hidupnya Gadis yang baju hijau itu sambil melihat orang tua memesan makanan Sambil dengan suara kecil mengomel Wai Kong, kakek keluar Kau terlalu hati-hati Kita ke Tian Bun Hang hanya melihat-lihat Dan tidak berbuat apa-apa Apa yang salah Kau tidak mau kesana dan hanya berputar-putar di gunung ini Sampai harus berteduh di warung ini Setelah pelayan pergi Orang tua itu dengan tersenyum katanya Xiao Qian demi kau aku tidak buka suara Sekali aku buka suara akan membuat orang-orang terkejut Aku ingin orang-orang di dunia persilatan tahu Bahwa wanita pun juga bisa jadi jagoan Makanya lebih baik kau menahan diri Supaya begitu muncul Kau akan menggemparkan dunia persilatan Suara percakapan kedua orang itu sangat kecil Tetapi A'bin yang mampu melihat jauh ke langit Dan mendengar suara lembut dari bumi bisa mendengar Kata-kata mereka sangat menarik hatinya Maka ocehan Xia Malek malah tidak didengarkan lagi Gadis baju hijau yang dipanggil Xiao Qian masih terus menggerutu Orang tua yang berjenggot putih perak itu kebetulan beradu pandang dengan A'bin Mette A'bin yang bersinar hijau membuat dia tercenggang sejenak Membuat dia memandang Mette A'bin terus-menerus A'bin tenang-tenang saja dipandang orang Dia tidak menghindar malah membalasnya dengan tersenyum Xiao Qian melihat waikongnya memandang ke lain arah Dia merasa aneh Dia juga jadi memandang ke arah A'bin Baju yang dipakai A'bin sangat lucu dipandang Tetapi tidak mengurangi ketampanannya Silwan malaikat Mette hijaunya membuat Xiao Qian memandang beberapa kali Dan berbisik pada kakeknya Dari kejauhan A'bin mendengarkan Xiao Qian bertanya pada kakeknya Waikong Mette anak muda itu agak aneh kakeknya dengan tersenyum menjawab Xiao Qian, kalau bicara mesti sopan Mungkin dia bisa mendengarkan percakapan kita Tia Malek juga melihat tingkah laku A'bin yang tidak menghiraukannya Dia jadi berpaling ke arah pandangan A'bin Hal ini terlihat juga oleh Xiao Qian bahwa perkataannya terdengar oleh A'bin Lalu Xiao Qian berkata lagi dengan kakeknya Ternyata dia bersama si pencuri Mana mungkin dia orang baik-baik Tia Malek tidak mampu mendengar kata-kata yang menghinanya Tetapi dia mengenal siapa orang tua yang berjenggot perak itu Dengan cepat dia meninggalkan Bangkunya menghadap pada orang tua itu dengan sopan memberi hormat Maafkan, tadi Xiao Qian tidak melihat supek datang tingkah laku yang sopan dan hormat tersebut membuat A'bin merasa aneh Apa dia terhadap gurunya juga bersikap begitu Dia memperkirakan kakek itu adalah Ciam Pue Dunia Persilatan Xiao Qian dengan nada aneh berkata Wai Kong, kapan menjadi seperguruan orang ini Sambil mengusap jenggot peraknya Dia berkata Aku dengan kakeknya adalah sahabat lama Lalu berkata pada Ciam Malek Siapa temanmu yang semeja itu? Hayo kenalkan pada kita Ciam Malek dengan senang segera mengajak A'bin Berkatakan pada A'bin Ini adalah Paman Wiyye Sepuluh tahun yang lalu dia adalah satu-satunya pendekar terkenal Yang berani menantang jago-jago Xiao Lim dan Butong tanpa tandingan Julukannya Gin Hoat Lojin, kakek jenggot perak A'bin baru tahu kakek ini adalah pendekar terkenal Yang dijuluki Gin Hoat Lojin Wilye Tionghao Saat muda, berkat ilmu silat yang dikuasainya Dengan hormat mendatangi kuil Xiao Lim dan Butong menguji ketangguhan ilmu kedua aliran itu Dan mendapat izin dari pemimpin kedua aliran itu dengan janji bertanding untuk mengikat persahabatan Setelah saling bertukar ilmu dengan jagoan-jagoan kedua aliran itu dia pulang dengan selamat Kemudian namanya dijunjung tinggi di dunia persilatan Gin Hoat Lojin berkata dengan senang Tidak usah dibesar-besarkan ceritanya Pada waktu itu aku senang belajar ilmu silat hingga berbuat hal-hal yang ceroboh Hingga sekarang, bila dipikirkan aku merasa malu Lain dengan saudara Lui yang menguasai ilmu tangguh Biarpun nama gurunya asing Tapi aku kira mereka adalah ahli ilmu silat yang tidak ingin diketahui orang Lalu dia memperkenalkan Xiao Qian kepada kedua orang itu Dia hanya mengatakan Xiao Qian adalah cucu luarnya Yang lain tidak diceritakan Abin sangat risau tapi tidak bisa bicara Dia ragu-ragu bagaimana menjawabnya Xiao Qian yang disamping dengan sinis berkata Wai Kong Jangan terlalu semangat Dia pun malas menjawabnya Mungkin kita tidak pantas jadi kenalannya Kakek Wilietiong Hao juga merasa aneh Abin terpaksa menggunakan jari dicelupkan ke gelas arak Menulis keterangan di meja Bahwa sejak keluar dari perguruan Dia mengalami gangguan suara sehingga tidak bisa bicara Harap dimaafkan Abin menulis dengan arak Kata-katanya halus Tulisannya rapih Gin Hoat Lojin sambil menyayangkan riwayat Abin tetap memuji Ceritakan Ceritakan Setelah mengetahui cerita yang sebenarnya Dan ternyata Abin baru berkenalan dengan Chiamalek Xiao Qian jadi merubah pandangan terhadap Abin Dengan suara menyesal berkata halus Lui to aku, aku telah ceroboh Aku tidak baik telah melecehkanmu Abin tidak bisa menjawab Hanya dengan matunya yang hijau Memandang mata Xiao Qian yang jernih Membuat Xiao Qian malu dan menundukkan kepala Kedua pipinya langsung berubah merah Kakek Wilietiong HOO dan Chiamalek melihat mereka berdua saling pandang dengan akrab Mereka pura-pura tidak melihat Terus melanjutkan percakapan tentang peristiwa di dunia persilatan Abin juga sering ikut memberi isyarat tangan untuk bertanya atau menjawab Xiao Qian merubah ucapan yang sinisnya ketika pertama kali bertemu Abin Sekarang nada ucapannya berubah halus dan enak didengar Wilietiong HOO melihat dengan senang dan terkejut Tetapi tidak banyak bicara tentang perubahan Xiao Qian Tidak lama kemudian Betul saja hujan turun sangat lebat Kurang lebih satu jam kemudian baru hujan berhenti Cuaca berubah menjadi cerah Tamu-tamu warung berangsur-angsur meninggalkan warung arak itu Gin Ho Atlojin dengan Xiao Qian berpamitan pada Abin dan Chiamalek Menunggang kuda berjalan duluan Chiamalek berjalan kaki menemani Abin Di perjalanan Chiamalek menunjuk pada arah perginya Kakek Wiyai dan Xiao Qian berkata Adik Lui, tidak sangka kau punya jodoh persahabatan Bukan saja kakek Wiyai sangat sayang padamu Cucunya Xiao Qian pun menaruh perhatian pada pandangan pertama Abin sedang menikmati kejadian tadi Tidak disangkai sihatinya telah diketahui oleh Chiamalek Dia jadi merasa malu dibuatnya Chiamalek tidak memperhatikan muka Abin Di perjalanan dia tetap bercerita tentang pertualangan dirinya Perjalanan kedua anak muda ini setelah melalui tikungan jalan Di sana terdapat tumpukan batu gunung Dan hutan yang tidak terlalu lebat Baru saja mereka menginjakan kakinya di pinggir hutan Terdengar suara bentakan Bangsat tengik, kau sudah masuk perangkap kami Sedang senang-senangnya Chiamalek bercerita Tidak tahu ada orang yang menghalangi jalannya Setelah dilihat ternyata mereka musuh yang bertemu di jalan sempit Mereka adalah Syed Ngerosu Orang yang berkata itu adalah pemimpin kelompok enam orang yang bernama Kong Taihao Dengan julukan Cibinpa, macan muka ungu Sambil berteriak dia berkata Bangsat tengik, cepat serahkan barang yang kau curi dari adik enam Melihat gurumu, kami tidak akan memberimu hukuman Bila tidak, kau harus tahu keganasan kelompok Syed Ngerosu Chiamalek melihat enam bajingan yang menghadang jalan Dia tahu tidak bisa menghindar lagi Bila satu lawan satu tidak jadi masalah Bila mereka bernama menyerang bersama dia pasti kalah Biarpun Chiamalek banyak akal licik Dan tidak mau menerima kerugian di depan metel Tetapi bahaya di depan metel Tidak membuat dia mau menyerah kalah begitu saja Dengan pura-pura bodoh dia berkata Aku kira siapa, ternyata bandit Syed Ngerosu Kalian jangan menganggap karena aku dan guru punya julukan pencuri dewa Lalu setiap orang yang kehilangan barang pasti dicuri oleh kami Kalian berenam kehilangan barang apa Coba katakan, apakah pasti ada di tubuhku? Cibinpa Kong Taihang berkata Bangsat tengik kau jangan bersilat lidah Cepat serahkan barang yang kau curi Kita tidak peduli tindakan gurumu di kemudian hari Saat ini kami akan membereskan kau dulu Chiamalek tidak takut gertakan itu Dia masih tertawa kecil Katanya Bandit Kong, kau begitu memandang guruku Aku merasa tersanjung Kau paksa aku mengeluarkan barang Tetapi harus dijelaskan dulu Barang apa yang dimaksud Sebab seluruh tubuhku penuh dengan barang Kau mencari barang apa? Ketua kelompok lima tikus membentak Jikhoat losu, tikus rambut merah Cuotong berkata Bangsat tengik Siapa yang ada waktu beradu mulut denganmu Cepat keluarkan barang hiat san pengken Kodok salju Yang kau curi dari adik ke enam Maka segala urusan beres Bila tidak kita tidak akan pandang lagi gurumu Segera membereskan kau Chiamalek tertawa terbahak-bahak berkata Aku kira barang langka apa Sehingga kalian berenam turun gunung Dengan garang memaksa aku Ternyata barang kecil hiat san pengken Macan muka ungu Kong tai hal berteriak Yaitu Kau jangan punya pikiran miring Cepat kembalikan pada kita Chiamalek masih tertawa Agar namraja gunung puas Benda hiat san pengken Aku belum pernah melihat Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!